Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada partai politik yang terbukti menggunakan uang dari penjualan narkoba untuk kepentingan pemilu. Hal tersebut diungkapkan Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita merespons temuan di tipit narkoba bereskrim Polri yang mengungkap adanya dugaan aliran dana peredaran narkotika untuk kepentingan pemilu 2024. Pegiat kepemiluan yang akrab dipanggil Mita ini mengatakan meski dugaan dana ilegal tersebut dilakukan oleh oknum partai politik Dia meminta agar publik tetap menyorot dan mengevaluasi peran serta keberadaan parpol termasuk melakukan reformasi dan demokratisasi supaya parpol tidak lagi hanya dikuasai oleh oknum yang menguasai modal ekonomi saja. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idam Holik mengatakan partai politik peserta pemilu dilarang menggunakan dana hasil dari peredaran narkoba. Hal itu diatur dalam pasal 339 ayat 1 huruf C Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dia menjelaskan aturan yang mengakomodasi mengenai dana kampanye akan segera dibuat dalam peraturan KPU. Rencananya, KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menggelerapat dengan pendapat Komisi 2 DPR untuk secara khusus membahas mengenai dana kampanye. Terima kasih telah menonton!